Program Parenting Online kita akan belajar hari ini adalah Mendisiplin Anak bagian 1 karena ada bagian 2 dan mungkin bagian 3 akan saya gabung di bagian 2 karena setelah itu adalah sesi penutupan secara on-site saya akan sampaikan materinya mengenai mendisiplin anak satu poin, satu tema ini biasanya menjadi masalah bagi banyak orang tua dan saya uraikan sampai 2 sesi biasanya sesi ini sesi yang menarik harusnya ditaruh di awal-awal yang orang masih semangat ikut Zoom tapi tujuannya justru sebenarnya biar di bagian akhir pun masih ada tema-tema yang menarik oke, kita ikut saja mulai saja mudah-mudahan yang lain mendengarkan rekamannya bagaimana cara kita mendisiplin anak yang benar karena kalau anak tidak didisiplin, kurang ajar tapi kalau caranya salah, luka hati, kepahitan maka saya comot dari ilmunya James Dobson ada kira-kira 4 buku yang kalau dibikin di runut satu persatu bisa 8 sesi hanya membahas mendisiplin anak tapi kali ini dibikin 2 sesi saja dipadatkan dari 4 buku itu dirangkum jadi 1 buku saya yang ini judulnya lalu diberi kasus-kasus praktis Indonesia karena James Dobson adalah pendiri fokus untuk membeli di Amerika nah, kita mulai dengan mendisiplin yang salah nanti minggu depan baru yang benar dan mendisiplin sesuai keunikan sangwin, pragmatik, melankolik, dan seterusnya yang salah apa sih mendisiplin itu mendisiplin terlalu keras sehingga anak memberontak terlalu longgar sehingga anak kurang ajar tidak mengerti peraturan mendisiplin dengan peraturan tapi tidak konsisten kakaknya yang laki-laki dihukum adiknya perempuan tidak anak dihukum eh orang tuanya atau ibunya, bapaknya melanggar seenaknya berarti tidak konsisten dan tidak konsekuen menghukumnya tidak membangun kenapa? lebih kepada emosi pelampiasan emosi lalu gimana caranya supaya kita bisa mendisiplin itu benar maka tips pertamanya apapun agamanya bergaul dengan Tuhan beribadah karena kalau orang beribadah kecerdasan spiritualnya naik penguasaan dirinya naik maka nanti mendisiplinnya itu akan dengan hikmat dan bukan dengan emosi kita lanjutkan lagi ya jadi sebenarnya tidak dilarang mendisiplin tapi dilarang membangkitkan amarah atau ngamuk sehingga anak itu bukan mengerti tapi emosinya bangkit atau amarah oke contoh mayoritas orang itu karena emosi orang tua emosi meledak tidak tahan kurang tidak jernih anak lalu mendisiplinnya ngamuk tempeleng tendang kukul lalu bahkan kata-katanya negatif keluar labeling KDRT baik fisik ataupun perkataan jadi itu adalah lebih keluapan emosi padahal harusnya sama-sama menghukum itu dengan kesadaran penuh ini demi si anak karena cintanya kepada anak supaya anak itu tahu peraturan kalau caranya benar dengan didisiplin atau dimuridkan anak jadi tahu peraturan kalau caranya salah anak kan kepaitan wah papa jahat sehingga akhirnya anak berteriak mama jahat papa jahat nah itu rambu-rambu apa yang keluar dari mulut meluapai dari hati kalau anak sampai berteriak seperti itu berarti itu yang dia rasakan karena itu jangan sampai anak menjadi marah tapi anak menjadi tahu anak menjadi sadar bahwa itu salah lalu gimana roncaranya ya makanya sebelum menghukum mendisiplin harus dibuat peraturannya dulu kalau peraturannya dilanggar dengan sengaja baru dihukum jangan tidak ada peraturan tahu-tahu dihukum atau anak belum tahu peraturan dan sudah dihukum kasih contoh hampir kampang anaknya umur 2-3 tahun dibuat peraturan kalau babi surmain mainannya dirapikan ngerti? nggak tahu apa itu dirapikan memangnya anak lahir dengan kamus dirapikan artinya adalah maka orang tua memberikan teladan dibuat peraturan lalu yang kedua diberi teladan ya supaya anak ngerti merapikan itu kayak apa bapaknya kasih contoh ya nih kalau habis bermain mainannya taruh dirak nih nah itu namanya merapikan ngerti anak ngeliatin kan ngerti oke oke sip gitu besok dia bermain dan tidak dirapikan habis bermain malah dia lapor ke papahnya apa udah selesai bermain gitu ragu papahnya lihat lantang dipukul salah ya kan anak kepahitan aku bermain kok digudukin gitu salahku apa menurut si bapak salahnya gak merapikan menurut si anak kan kemarin itu merapikan itu bapaknya ngambil mainan ditaruh dirak maka dia bilang oh ngerti oke oke gitu makanya bapak besoknya bukan cuma teladan tapi pelajaran ya nak begini loh nak maksudnya jangan dipukul dulu merapikan itu begini loh kemarin kan bapak kasih contoh ya tapi merapikan itu begini kamu ambil mainan nah taruh dirak nah ambil lagi ya taruh dirak nah itu namanya merapikan ngerti anak mulai pikir ngerti tapi tidak oke kenapa gak oke yang kemarin oke bapak-bapak yang taruh itu namanya bapak merapikan sekarang kamu yang merapikan ngerti tapi gak oke jadi anak kadang-kadang itu dia dikasih contoh pun masih belum tahu dia bikin merapikan kita yang naruh coba kalau anak dipukul tanpa dia tahu apa salahnya maka yang muncul kepahitan kalau tahu dia dipukul mendisiplin dengan pukul pun kalau saya masih boleh kalau itu kesalahan besar karena ada prinsip nanti kita akan belajar prinsip-prinsip mendisiplin walaupun menghukum itu bagian dari mendisiplin mendisiplin plaidai disciple memuridkan di dalamnya ada menghukum jadi mendisiplin ini bukan menghukum tapi menghukum bagian dari mendisiplin oke lanjutkan lagi dulu ya mendidik anak itu harus penuh dengan kesabaran perkumulan maka kekuatan seorang ayah dan seorang ibu dalam mendisiplin anaknya adalah ibadahnya bahkan mendidik anak itu kan ibadah anak itu kan punya punya Tuhan yang dididikkan kepada kita lanjutkan lagi dari James Dobson lagi apa sih dampaknya kalau terlalu keras dan terlalu longgar serba gak boleh dan serba boleh serba dihukum serba longgar tentu masih ada dampak yang positif dulu kita bicara positif anak kalau dididik dengan keras bisa loh jadi anak yang tambah serba yang boleh secara positif ya anak yang bahagia dididik dengan keras secara positif anak pantang menyerah serba boleh anak hatinya lembut gitu tapi kalau secara negatif ya responnya bisa berbeda-beda kalau anak dididik terlalu keras kecewa kepahitan nah ya kalau anak serba boleh gagal hidup jadi anak yang manja tidak mandiri dididik terlalu keras makanya akhirnya tidak ada relasi tapi kalau gak ada tidak ada didikan tidak tahu peraturan anak yang dididik terlalu keras sampai sampai gambar dirinya rusak maka dia minder dan tertekan tapi serba boleh kurang ajar dan mudah menyerah nah terus gimana ya yang benar adalah bukan seimbang tapi mendidik dengan benar tidak serba boleh tidak serba hukum tidak serba tidak mendisiplin terlalu keras tapi juga tidak membolehkan segala sesuatu supaya layang-layang naik itu ya tarik dan ulur kita begitu kalau pakai ilustrasi layang-layang ya maka James Dobson saya ambil kalimatnya aja ya itu orangnya ya pendisiplinan yang melemahkan otoritas atau menang orang tua dengan cara memanjakan setiap perilaku anak anak akan berlaku kurang ajar atau melawan arahan ataupun otoritas jadi orang tua tetap masih boleh coba ini kalimat dan pelajaran ini saya ambil dari James Dobson kenapa memangnya James Dobson tinggal di Amerika dimana kalau orang tua pukul anak secara fisik tetangganya melihat dia bisa telepon polisi dan polisi datang dianalisa tentunya kenapa-kenapanya kalau anaknya tidak pantas untuk hal itu dilakukan maka polisi bisa menahan orang tuanya di negara yang seperti itu pun James Dobson masih mengajarkan bahwa orang tua perlu mendisiplin anak jadi kalau pelajaran ini muncul dari pembicara Indonesia ya memang kebanyakan begitu itu pun sekarang di Indonesia muncul yang terlalu longgar jangan mendisiplin anak nanti anak hatinya terluka nanti anak kepaitan lalu muncul generasi kurang ajar yang gak tahu peraturan jadi ada ekstrem kiri ada ekstrem kanan makanya saya memilih pembelajar dari James Dobson seorang psikolog seorang yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam keluarga dan anak-anaknya benar keluarganya benar mungkin sebagai contoh ya sebut nama gak apa-apa ya yang namanya Rick Warren yang menulis buku Purpose Driven Life waduh dan orang banyak belajar hidup dari diri dari dia anaknya bunuh diri lalu istrinya menggugat cerai lalu gimana apa dia gak menjalani pelajaran yang dia tulis apa dia gak ngajari anak tujuan hidup jadi kalau saya jujur ya belajar itu bukan hanya dari bukunya tapi dari hidupnya apakah orang yang mengajar ini memiliki hidup seperti yang diajarkan karena itu berarti integritas kalau orang gak punya integritas mungkin orang dikagumi tapi anak istri kepahitan jangan ada yang ngomong aja gak sesuai dengan hidupnya nah bagi saya dalam bidang keluarga saya punya idola saya pernah ke kantornya jauh di Colorado Spring jadi mesti ke Amerika ke Denver dari Denver naik mobil ke Colorado Spring ke kantornya James Dobson saya udah dua kali kesana oke kita lanjutkan lagi mendisiplin yang terlalu keras serba boleh nah maka sekarang gimana yang benarnya berikan anak kebebasan berikan anak kesempatan kalau itu berupa kecenderungan perilaku orang sanguin tapi tidak rapi yang gak perlu dikepukin gak perlu dipukul tapi kalau kesalahannya berupa dosa dia maling dia nyolong dia berbohong itu tidak ada toleransi jadi sebenarnya bijaksangannya adalah orang tua itu bisa membedakan mana kecenderungan perilaku akibat temperamen dasarnya dan mana sebuah kesalahan kalau anak karena kecenderungan perilakunya misalnya orang sanguin ini parenting makanya modulnya banyak itu nyambung kalau enggak kita ngomong anak sanguin apa itu sanguin makanya yang dulu pelajaran soal sanguin pragmatik melankolik sudah disampaikan sebelumnya anak sanguin ya pasti berlupa nah kalau dia lupa badannya ketinggalan digebukin mau digebukin seumur hidup anak akan kepahitan bahkan merasa dirinya salah diciptakan jadi kalau diambil konklusinya duluan di depan udah ngambil ujung-ujungnya dulu ya orang tua perlu membedakan mana kesalahan mana kecenderungan perilaku yang repot kan orang tuanya enggak belajar enggak ngerti kecenderungan perilaku enggak ngerti foto karakter enggak ngerti temperamen dasar pokoknya main hajar main pukul orang tua yang orang itu bijaksana karena tahu tidak bijaksana karena tidak tahu bukan karena lahir duluan tua itu kan pasti dewasa kan belum tentu nah maka kita perlu belajar supaya kita jadi dewasa dan bijaksana kontrol yang benar jadi ada kontrol yang benar adalah jika berbuat salah itu diingatkan dulu baru jika secara sengaja melawan baru didisiplin tapi kalau jika dia minta maaf dimaafkan ya ini sengaja saya tulis amsal amsal itu dari Raja Salomo Nabi Suleman Kristen ada Islam ada Surat Suleman atau Nabi Suleman di Kristen disebut Raja Salomo itu juga menjelaskan tips-tips mengenai tongkat hajaran dan tongkat didikan oke saya ambil intinya aja kalau salah diingatkan jadi untuk untuk bisa mengingatkan itu kan di muka ya di depan itu harusnya membuat peraturan dulu dibuat aturannya harus ada aturan di rumah harus ada aturan kalau benar dipuji bahkan benar dipuji dikasih reward jangan jangan benar gak dipuji bikin peraturan bangun tidur rapiin tempat tidur gak merapikan dimarai gak merapikan dimarai begitu dirapikan peraturannya bangun pagi jam sekian karena sekolah mulai jam sekian bangun siang dimarai bangun siang dimarai hari ini dia lapor bangun pagi dan merapikan tempat tidur mama aku sudah bangun dan tempat aku sudah rapi itu ya ibu bilang apa tumben banyak orang tua sadis banyak orang tua sadis sadis benar bukannya dipuji harusnya bilang anak mama keren anak mama hebat dibilang tumben capek-capek nahan kenceng gak ngompol capek-capek bangun pagi capek-capek ngerapain kamar dibilang tumben itu kan orang tua sadis tidak bermoral tidak beretika tidak bijaksana tidak mengerti ilmu pengetahuan tidak mengerti pengasuhan tapi saya harap program ini membuat orang tua menjadi bijaksana dibuat peraturan kalau salah tegor atau diingatkan dulu jangan dihukum dulu ingatkan dulu eh ingat peraturannya apa kalau benar keren anak baik jadi tidak salah hukum salah hukum lalu benarnya yang mana banyak anak-anak yang salah dihukum terus lalu yang benarnya gimana gak pernah ngajarin atau menghukum jadi dibuat salah diingatkan dulu nah kalau diingatkan melawan jadi anak itu didisiplin kalau dia itu melawan secara sengaja dua berbuat dosa tadi maling nyorong nipu itu bukan kecenderungan perilaku anak maling barang sekolah bawa pulang barang gurunya diambil barang temannya diambil dicuri itu kan itu itu berupa dosa ini boleh disiplin ya oke kasih kesimpulan lagi bagian ini ada saatnya mengajar peraturan dan nilai hidup nah ini bahkan awalnya semuanya itu ya awal mendiri anak itu membuat peraturan dan nilai hidup ada saatnya memberi teladan tapi ada saatnya memberi mendisiplin kapan kalau anak melanggar sengaja melawan tapi kalau dia berbuat benar dibikin apresiasi nah gimana kita ditahunya kapan memberi teladan kapan memberi disiplin kapan memberi apresiasi tentu bijaksana dan bijaksana itu akan muncul ketika orang tua itu adalah fondasinya dasarnya adalah mengasihi anaknya ini saya ambil dari Pak Pimpin Bakhtiar founder dari EJ oke balik lagi ke James Dobson karena memang saya banyak ambil kali ini dari James Dobson yang menulis buku Dare to Disciple Your Child berani mendisiplin anak perlakuan disiplin ini bisa mengakibatkan anak merasa terhina kalau apa kalau kontrolnya terlalu ketat kontrol yang tetap terkat serba menghukum serba menghukum maka anak terhina tertekan hidup dalam ketakutan terus-menerus dan itu melukai jiwa si anak akibat apa yang kontrol terlalu ketat jiwa terluka akibat kontrol yang terlalu ketat ini akan menjadikan akar perilaku nah kadang orang tua itu bingungnya ketika muncul perilaku padahal perilaku itu adalah dampak dari perlakuan perlakuan terus-menerus yang sampai membentuk attitude atau sikap si anak sikap itu munculnya perlakuan atau behavior betulin peraturan betulin perilaku tidak bisa dengan peraturan sebenarnya yang dibetulkan sikapnya nah sikap attitude dibetulkan oleh value-value oleh pendidikan dalam arti pemuridan atau pendisiplinan nah kalau selama ini terlanjur terlalu ketat maka yang muncul apa perilaku yang muncul anak minder ragu-ragu ngambil keputusan sudah mengambil keputusan dibatalin lagi ikut ke mal eh nggak jadi ikut retret eh nggak jadi ikut pergi eh nggak jadi ragu-ragu terus ya tertutup nggak mau cerita kenapa karena kalau cerita takut dimarahin karena dia sudah mengalami yang namanya kontrol yang terlalu ketat dimarahin terus-menerus tidak berani mengambil keputusan karena dia pernah salah dan diamuk nggak berani mencoba karena kalau salah dimarahin lagi akhirnya karena nggak berani mencoba nggak bisa ngambil keputusan ya ujung-ujungnya dia tidak mandiri sudah SMP sudah SMA balik kuliah karena nggak berani mencoba maka pasti selanjutnya nanti menjadi anak yang tidak ada inisiatif karena nggak berani mencoba jadi penakut daya juangnya rendah jadi anak yang gagal jadi dampaknya terus berantai kalau gitu apa obat penawar atau cara lebih bijak saya berikan nama obat penawar hati jikalau kita masih dan boleh melakukan hukuman sebagai bagian dari mendisiplin maka hukuman itu harus menjadi alternatif yang terakhir diingat dibuat peraturan dicakit contoh diingatkan diingatkan aja udah cukup nggak perlu dihukum eh nggak boleh loh papa nggak suka oke ya jadi papa nggak suka eh atau itu nggak baik jangan bilang kamu tuh anak kurang ajar gue blok aja jangan jangan itu nggak boleh kata-kata seperti itu nah tapi seandainya sebagai alternatif terakhir sudah melakukan hukuman ini maka langkah ini jangan lupa membicarakan setelah hukuman anak berhentakin mainan lalu dipukul tapi pak enggak tapi-tapian berarti nggak membicarakan karena bapak memang guru-guru mau berangkat ke kantor tapi jangan lupa loh sebelum tidur malam itu sebelum tidur ya kalau hukumnya sebelum matahari terbenam oke geser boleh sebelum tidur dibicarakan sopun kalau ada yang namanya mesbah keluarga atau doa bersama keluarga kalau nggak pun sambil makan malam ngobrol kamu tahu tadi kenapa papa pukul dia diam-anak diam aja karena kamu nggak beresin mainan nah dibicarakan jadi supaya anak tahu salahnya kamu tuh dipukul karena nggak beresin mainan lalu anak balas pak aku tuh tadi beresin tapi adik datang berantakin lagi jadi yang berantakin bukan aku tapi adik nah coba kalau nggak dibicarakan bapak tidak tahu bahwa bapak salah menghukum ternyata yang berantakin si adik bapak pukul si kakak itu kakak bisa kepahitan seumur hidup sama bapak karena dia kecil dia nggak bisa ngapa-ngapain tunggu SMP tunggu SMA tunggu pemberontakannya dan itu akarnya bisa alam bawah sadar di usia dini apa yang terjadi di usia dini itu menjadi alam bawah sadar dan alam bawah sadar ini akan mempengaruhi 90% perilaku waktu dia dewasa bahkan nanti ketika dia sudah menikah pun alam bawah sadar itu akan menjadi sumber perilakunya dia didik anaknya seperti yang dulu dia alami padahal waktu dia mengalami dia nggak suka tapi dia lakukan menjadi siklus generasi karena itu harus di break down dipecah lingkaran setan ini dengan cara rambu-rambu atau teknik-teknik yang benar di dalam mendisiplin bukan karena menjumpai banyaknya akibat-akibat dari pendisiplinan anak memberontak tawar hati minder kalau itu tidak boleh mendisiplin itu ekstrim yang lain lagi itu ekstrim yang lain lagi tetap yang benarnya bagaimana ada fondasinya ada prinsipnya lanjutkan lagi jadi kalau akhirnya menghukum sebagai alternatif terakhir karena anak melawan anak kurang ajar atau bukan kurang ajar orang tuanya yang buru-buru maka dengan metode membicarakan setelah hukuman itu seandainya terjadi kesalahan hukum maka itu akan terselesaikan terselesaikannya gimana jadi ada yang berbeda aduh kalau itu papa minta maaf papa minta maaf papa minta maaf tapi papa udah pukul saya yaudah sekarang kamu boleh pukul papa terserah bagi ada yang mana sekuat kamu kalau perlu anak diajari diperbolehkan nanti jaga-jagakan anak lebih baik lebih rohani enggak aku udah maafin papa ya lho anaknya enggak mau membalas ya kan lalu kalau sudah begitu ya sudah yuk kita berdoa lalu bapaknya berdoa Tuhan ampuni saya tadi malam tadi pagi saya emosi buru-buru menghukum tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya bagaimana yang terjadi saya ayah yang ayah yang bodoh ayah yang emosional ampuni saya Tuhan anak dengar pengakuan bapaknya ya dia tahu bapaknya gentleman bapaknya baik itu sekaligus mengajarkan value nilai nilai akan membentuk sikap sikap akan membentuk perilaku makanya bapaknya juga punya behavior yang baik attitude yang baik ibunya juga orang tua kalau enggak ya sudah siklus kejahatan turun-temurun siklus kesalahan dari generasi dari generasi kalau menghukum dibicarakan maka jangan lupa tadi kalau anak benar diberi reward keren anak mama bangun pagi dan beresin tempat tidur kasih kesimpulan lagi bagian ini banyak kesimpulan kunci mendisiplin anak dengan benar adalah memenuhi hati dengan kasih dan pikiran dengan firman sesuai dengan agamanya masing-masing saya selalu tekankan sesuai dengan agamanya masing-masing kalau berislam Al-Quran Kristen Alkitab nah mendisiplin yang salah fenomena yang sering terjadi adalah Mr. Yes menikah dengan Mrs. No boleh es krim enggak boleh nanti kamu batuk oke tunggu bapak pulang boleh es krim boleh beli dua ya ini papa satu boleh main hujan air jangan kamu masuk angin boleh pak boleh maka anak berkata papa baik mama jahat mama jahat bapaknya terjadi kantor jam 8 udah berangkat jam 7 berangkat jam 5, jam 6, jam 7 malam baru pulang di rumah cuma Sabtu Minggu tapi anaknya lebih dekat sama bapaknya karena seharian anak berjumpa dengan setam ibunya yang dianggap kayak setam kayak demit mukanya jenggureng mukanya galak marah melulu maka walaupun ibu punya waktu lebih banyak buat anak-anak maka de facto anak-anak lebih dekat sama bapaknya ada fenomena fenomena lagi lain yang menarik kalau ketik aja di google data perceraian enter maka 75% 80% yang menggugah cerai adalah wanita kenapa? karena wanita sukses kaya punya duit dan ibunya berkata kepada suaminya aku gak butuh kamu begitu dan ibunya yang membiayai sekolah anaknya ibunya yang beliin mainan dan baju anak-anaknya ibunya yang membiayai rumah tangganya dan ibunya yang menggugah cerai suaminya dan anak-anak suruh pilih ikut papa atau mama dia ikut papanya nah itu si ibu ceraiin suaminya dan dia gak menyangka kalau kehilangan anaknya bapaknya mengajukan gugatan mengajukan mengajukan hak asuh akhirnya anak dibawa ke pengadilan dikondisikan yang baik tenang anak suruh pilih ikut papa atau mama dan mereka pernah sekompak papa kenapa karena Mr. Yes menikah dengan Mrs. No lalu gimana cara mengatasinya kan fenomena ini terlihat lagi warisan turun-temurun siklus generasi yang tanpa sadar terjadi terus-menerus maka kita tidak boleh hanyut dalam ketidaksadaran harus bertukar peran kadang-kadang ibunya harus yes kadang-kadang bapaknya harus no boleh dibagi bapak ibu harus kompak di kamar rundingan untuk nidik anak bareng-bareng mendisiplin anak secara tidak konsisten ibunya bilang no bapaknya yes bisa ibunya yang salah karena terlalu ketat sedangkan bapaknya terlalu longgar jadi fenomena yang di depan tadi jadi yang datang ke lambat terlalu keras sama serba boleh bahkan ternyata ini terjadi dalam satu keluarga tapi beda perilaku dimana bisa ayahnya terlalu keras ibunya serba boleh atau terbalik dan dampaknya apa ketika suami istri tidak konsisten tidak sama mendisiplin anak secara tidak konsisten tidak adanya kesehatian antara orang tua dalam menerapkan disiplin pada anak maka hasilnya anaknya tidak tahu peraturan tapi memandang yang menghukum itu jahat oke contoh kasih contoh biar gampang atau mungkin saya kasih kita lanjutkan dulu ya suami istri tentu bisa berbeda kenapa berbeda nah ini kalau kalau belajarnya nyambung enak ya jadi ikut ikut kelas parenting ikut juga kelas happy marriage happy marriage lebih murah 13-14 sesi cuma 1 juta kalau yang parenting ini kan kemarin 2 juta 26 sesi nanti angkatan berikutnya saya mau bikin 15-14 sesi aja dan hanya 1 juta 26 sesi kayaknya kepanjangan dan di terakhir-terakhir mungkin ini tinggal 14 kurangin saya dari 13 orang ikut dari 40 orang yang mendaftarkan mungkin kepanjangan modulnya kebanyakan bisa dipecah menjadi 2 atau bahkan 2-3 modul cukup dengan 2 sesi 100 ribu 2 sesi 100 ribu itu kayaknya lebih lebih banyak yang ikut jadi saya evaluasi kayaknya modul yang kayak begini mencocok bener-bener buat orang yang penceramah yang mau belajar atau orang yang betul-betul tapi jarang orang tua betul-betul mau belajar oke lanjutkan lagi aja terus kalau orang tua tidak konsisten maka nanti anaknya justru memberontak dan tidak tahu peraturan maka perlunya suami istri sehati tegas dan konsekuen dengan perkataan yang terukur dan sadar oke kita kasih contoh praktis biar gampang contoh yang salah dulu bapaknya bapaknya pukul anak karena bisa kebalik ngep aja bapak pukul anak lalu anaknya nangis dia lari ke ibunya si ibu memang gak suka sama suaminya nah ini persoalan tapi seandainya itu terjadi maka ibu tetap harus memberikan empati dan simpati kepada anak tapi tidak boleh pembelaan jadi supaya gak terjadi misterius misis no ini berlanjut-lanjut sehingga orang tua tidak konsisten walaupun de facto bapak ibu sedang berantem dan gak sehati cara jadi anak saya pikir loh mah itu anak biar tahu peraturan tapi saya rasa loh bapak terlalu keras tapi saya pikir mah tapi saya rasa-rasa pikir dan rasa menikah susah kan maka jadinya yes dan no tapi walaupun susah maka lakukan dengan sadar seperti ini kalau si bapak pukul anak lari ke ibu ya nangis maka berikan empati simpati mana yang dipukul waduh mama kasih lotion ya gitu wah ini pasti sakit iya peluk dia itu empati simpati jangan juga melecehkan mana gak apa-apa cengeng kamu gitu aja nangis ini gak boleh tapi juga gak boleh adalah kalau ibu malah menguatkan sakit hati si anak anaknya nangis aku dipukul papa papa jahat memang itulah papamu sakit aku juga disakitin ini namanya ibu yang curhat kepada anak dua orang sakit hati berkumpul saling menguatkan sakit hatinya lalu anak lebih benci bapaknya yang memukulnya supaya anak tahu peraturan bukan benci ke bapaknya yang memukulnya nah papamu tuh sayang sama kamu tapi aku dipukul iyalah pasti kamu salah kamu ada salah apa coba gak bikin PR berantakin mainan gak mungkin kan kamu nilainya 10 lalu papa-papa dikebukin anak kurang aja pintar 10 waktu itu bapak sekolah cuma 5 kok kamu 10 kamu mengalahkan papa gak mungkin lah gak mungkin jadi ketika anak dipukul dan dia menangis walaupun kita gak setuju dengan pukulan itu tapi ibu katakan bahwa itu papa tuh perhatian sama kamu kamu kan nilainya jelek makanya ya nilainya naikin doang paling gak ada tersenem gitu ya tapi sakit oke diobatin dipeluk kasih lotion tapi mulut ini jangan bilang papamu jahat anak sudah berdiri menangis baru ibu masuk kamar kunci pintu anak gak denger saya rasa loh kamu mukulnya terlalu keras tapi saya pikir loh tapi saya rasa-rasa loh tapi saya pikir udah debat aja pikir rasa pikir rasa sampai pagi tapi itu jangan di depan anak atau ya dengan pembelajaran seperti ini harusnya pikir rasa sampai pagi udah gak terjadi lagi karena kita sudah mengerti fenomena laki-laki dan perempuan mengenai pikir dan rasa walaupun itu sebenarnya lebih panjang lebar di modul pernikahan bahagia 18 perbedaan dibahas dalam 3 sesi khusus fenomena tria wanita oke lanjutkan lagi nanti kalau mau ikut modul happy marriage angkatan berikutnya sekarang sedang berlangsung belum selesai suami istri tegas konsekuen dengan perkataan yang terukur dan sadar contohnya walaupun ibu merasa suaminya salah menghukum dan kekasian sama anak anak menangis ibu sambil menangis juga tapi perkataannya terukur dan sadar sebagai bentuk konsekuensi karena kalau tidak bentuk konsekuen dan dan kesehatian karena kalau enggak balik lagi kata belakang kalau suami istri itu tidak konsisten maka yang ada adalah anak yang memberontak jadi orang tua perlu belajar menghukum yang konsisten yang yang sehati dalam arti tidak harus sama tapi tidak boleh menyalahkan pasangan di depan anak lanjutkan lagi dulu lalu gimana dong caranya suami istri ini sehati kan susah ya pasti susah orangnya pikir dan rasa menikah belum lagi perbedaan latar belakang budaya keluarga gimana latar belakang keluarga suami atau istri itu berbeda maka kalau ada perbedaan perbedaannya itu di debatkan di kamar bukan depan si anak dan jangan pernah ngasih tahu si anak mamah mau cerai nanti kamu itu siapa gitu ya itu bikin anak stres belum tentu akhirnya bercerai sudah ngomong ke anak anaknya malah jadi stres suami istri belajarlah untuk sehati tips untuk sehati adalah ketika pasangan mendisiplin maka jangan langsung membela saat itu di depan pasangan paling enggak pegang empati simpati boleh tapi jangan membela apalagi menyalahkan pasangan kamu tuh enggak boleh begitu sama anak anaknya hajar nanti anaknya sudah anak dimarahi karena berantem sama adik kakaknya lalu akhirnya suami istri masih berantem anaknya sudah rukun lagi jangan bertengkar menyalahkan pasangan di depan sekarang bagaimana caranya supaya anak itu tidak melecehkan melecehkan orang tua apalagi melecehkannya berani lagi langsung di depannya lagi dihukum disipin pukul pantannya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak sakit enggak sakit itu bisa-bisa terjadi karena orang tua tidak konsekuen atau terlalu sering sehingga anak kebal jadi kita harus belajar konsekuen siapapun yang salah kalau peraturan dibuat maka dihukum minimal diingatkan buang sampah pada tempatnya suami buang sampah sembarangan maka istri boleh mengingatkan eh papa sampahnya nah kalau dengan suami begitu sama anak juga begitu eh anak eh Debbie eh Anton sampahnya gitu ya sama-sama ingatkan dengan begitu dulu jangan kalau suami begitu anak dipukul namanya tidak konsekuen karena anak itu enggak langsung dipukul diingatkan begitu aja oh iya sorry ma udah-udah diharap enggak perlu pukul kan jadi diingatkan boleh enggak mengancam kalau saya bilang boleh tapi ada aturannya dalam mengancam ancaman yang hanya menakut-nakuti saja tidak konsekuen dengan apa yang diucapkan justru itu akan membuat anak melecehkan jadi kalau orang tua mengancam boleh tapi ancamlah dengan sesuatu yang memang akan dilakukan berbicara mengancam jangan mengancam sesuatu yang tidak akan dilakukan karena begitu tidak jadi dilakukan anak-anak anak kakak bisa 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 paling mengancam tidak akan dilakukan jadi jangan mengancam yang tidak akan dilakukan tidak akan dilakukan itu karena sadis maka tidak akan dilakukan karena tidak akan dilakukan jangan diucapkan contoh ini pergi ke puncak katakanlah lalu anak ribut di belakang mobil berantem terus ibunya bilang kalau kamu berantem terus mama turunin kamu di jalan langsung diemlah anak mau diturunkan di jalan tapi itu tidak mungkin anak itu mau diturunkan jangan diucapkan kenapa karena begitu diucapkan nanti turun di mobil sampai hotel sampai di puncak ibunya pas tidak ada mama kejam sekali betul jangan dia mamah tiri ayo kita selidiki maka bapaknya kaget saya pernah dijumpai seorang suami pak anak saya nanya yang aneh-aneh nanya gimana dia nanya begini sama saya mumpung nggak ada mama tapi jangan bilang mama kenapa sebelum mama yang ini papa pernah punya mama yang lain nggak kan temanku itu mama tiri yang ini jagat-jagat juga mama tiri kenapa karena mengancam yang sadis jadi anak-anak lihat temannya lihat cinetron dan dia tanya sama bapaknya sebelum yang sekarang ada mamah yang lain lalu ditanya begitu langsung tebak apakah istrinya suka mengancam yang sadis-sadis betul pak iyalah betul kalau saya puluhan tahun menangani keluarga dari tahun 1995 udah seminar parenting dari tahun 1983 udah ngajar sekolah minggu 12 tahun jadi kalau toh mengancam misalnya kita pernah pukul pantatnya kalau begitu mama pukul pantatnya dia nekat pukul beneran jadi anak wih papa mama ini kalau ngancam beneran jadi kita punya wibawa anaknya berantem rebutan channel televisi zaman dulu masih ada televisi sekarang gak ada di kasus begini anak rebutan channel televisi bapaknya berantem kalau rebutan channel televisi TV-nya papa buang anak TV-nya gendut setangga TV-nya langsung buang buang atau yang sekarang masih ada mainan Lego mainan apa yang anak masih senang sampai hari ini anak lagi main gadget terus gak belajar lalu bapaknya marah kalau main gadget terus papa buang gadget kamu anak lihat gadget nya udah jadul saatnya ganti buang aja mau dibuang begitu bapak tidak buang bapak kehilangan wibawa kalau bapak mengucapkan gadget papa buang papa harus buang kalau tidak akan buang jangan bicara jangan bicara kalau tidak akan melakukannya anda tidak punya wibawa anda akan dilecehkan jadi orang itu harus A B B jadi jangan cuma ngancam tapi tidak dilakukan makanya jangan mengancam yang tidak akan dilakukan tapi seperti ini kebiasaan seperti ini diturunkan dari generasi ke generasi kakeknya salah bapaknya salah anaknya salah juga kenapa itu masuk di alam bawah sadarnya kita bisa mencabut alam bawah sadar itu dengan kita minta maaf sama anak kita memperbaiki perilaku kita anak tahu mana yang bener mana yang salah dia tidak akan melakukan pada generasi selanjutnya kita menghentikan kebiasaan perilaku value nilai attitude sikap yang tidak baik berhenti di kita tidak dengan anak-anak kita jadi kita akan bangun generasi yang lebih baik lebih berbudaya lebih bahagia anak-anak anak-anak yang pengasuhannya salah sibuk mengendalikan perasaannya tapi anak yang bahagia sibuk berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasan minat bakat dan talentanya maka akan muncul anak-anak yang multi talent maksimal hidupnya pencapaiannya luar biasa saya baru dapat BA dari anak saya minggu ini Pak, aku terpilih lagi untuk kategori top leader millennial inovatif 2023 jadi setiap kategori ada 20 orang terbaik di muka bumi ini anak saya dapat lagi kategori untuk inovatif leader yang di Singapura yang sekarang sudah punya anak saya tidak punya cucu dia menang lagi hampir tiap tahun dia menang salah satu kategori top 20 leaders maksimal talenta multi talent karena dia tidak banyak pergumulan masalah dengan perasaannya perasaannya sudah beres kedewasaan psikologis dicapai kita didik dengan benar sejak dia usia dini alam bawah sadarnya tidak banyak masalah orang tua harus belajar konsekuen kalau mengancam lakukan ancamlah dengan apa yang anda akan lakukan waktu anak melawan anda lakukan anda punya wibawa kalau enggak cuma ngancem-ngancem tidak akan dilakukan oke maka saya buat rinciannya ancaman yang sehat ada juga yang psikolog ngajarin gak boleh ngancem anak semuanya gak boleh gak boleh menghukum gak boleh mendisiplin gak boleh pakai kata jangan gak boleh ngancem terus gimana itu namanya terlalu mudah ilmunya supaya anak gak terluka jangan dihukum ilmu yang lebih bagus menurut saya gimana menghukum tapi anak tidak terluka gimana mengancam tapi anak taat dan hormat gimana mengancam tapi anak tidak tidak terluka justru ancaman itu gunanya apa mengurangi hukuman maka cara mengancam adalah pertama dihukum dulu anak misalnya anak dihukum pukul pantatnya apa berikutnya jangan dipukul lagi kalau nakal papa pukul kayak kemarin udah jadi dalam hidup ini mungkin cuma 3 kali selama hidup anak lahir sampai besar 3 kali karena waktu 1 kali kita gunakan sebagai ancaman nanti papa pukul jadi mengancam itu dengan yang pernah dilakukan jadi anak tahu pernah dilakukan jangan mengancamnya kalau mainan nggak dipersin papa buang anak udah boser siapa mainannya buang aja buang aja buang aja buang aja dioleh akhirnya bapak menegakkan wibawan dibuang beneran ibunya keluar ngambilin lagi sambil menangis akhirnya bapak ibu berantem bulat itu namanya keluarga bulat keluarga rumit nanti akhirnya anak benci bapaknya bukan hormat bapaknya tujuan mendisiplin supaya muncul sikap hormat tapi yang ada sikap kepahitan kenapa? karena bapaknya buang mainannya ibunya ngambilin lagi buang mainan juga bukan hukuman yang benar sekali lagi jangan masuk kalau udah terlanjur gimana? kalau saya orang berkata tidak kata terlanjur yang penting sekarang sadar lalu benarnya bagaimana jangan mewariskan keluarga rumit keluarga bulat keluarga kacau tidak berbudaya tidak beretika kepahitan diwariskan turun-temurun bapak kepahitan mewariskan kepahitan kepada anaknya anaknya mewariskan kepahitan kepada cucunya maka menjadi generasi kepahitan turun-temurun kotaknya pintar cerdas tapi gak bisa fokus tes IQ tinggi tapi gak bisa fokus nilai akadepinya jelek dan seterusnya mendisiplin itu karena mencintai anak dilakukan dengan konsekuen dan konsisten maka anak akan bertumbuh dalam kedewasaan maupun kepribadian lanjutkan lagi pendisiplinan yang tidak membangun yaitu adalah pengekangan dan pemberian label negatif pengekangan itu peraturan yang tanpa penjelasan label negatif oke kasih contoh lagi pak saya gak setuju pak dengan marah itu mendisiplin anak dengan teriak-teriak marah kan saya mengajarkan marah itu boleh bahkan teriak pun boleh harusnya kan lemah lembut kalau saya sih bukan soal teriak dan lemah lembutnya tapi kalimatnya membangun atau tidak kalimatnya positif foto negatif lemah lembut yang salah anak punya kesalahan 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 ibunya panggil dan berbicara dengan lemah lembut nah mamah mau bicara sama kamu mamah itu menyesal melahirkan kamu kamu itu anak yang gak ada gunanya lemah lembut tajam itu namanya menyayat hati dan melukai hati jadi esensinya bukan terletak pada lemah lembut atau tidaknya pelan suaranya tapi perkataannya itu membangun atau tidak maka jangan beri label negatif nah kamu itu anak baik tidak boleh nakal kamu itu anak baik makanya gak boleh nakal kamu teriak kamu itu anak soleh gak boleh seperti itu karena kamu anak soleh label positif walaupun dia lagi berbuat negatif tanamkan label berulang-ulang masuk alam bawah sadar kamu anak soleh kamu anak soleh kamu anak Tuhan kamu anak baik tidak boleh seperti itu kamu anak baik tidak boleh labelnya positif kamu anak baik sampai masuk alam bawah sadarnya maka itu menjadi akar perilaku Alam bawah sadar, apalagi kalau disertai dengan value, menjadi akar sikap atau attitude. Sikap menjadi akar penyebab dari behavior atau perilaku. Itu hukumnya begitu. Dari hati kepikiran lalu keperbuatan. Maka gimana teguran yang membangun? Gunakan kalimat positif. Jangan memberi label anak nakal, tapi anak baik tidak boleh nakal. Dasar kamu, Tuhan anak nakal. Itu namanya menyerang pribadinya. Kedua, jangan sebut kesalahan sebelumnya. Mamah sudah ingat, kamu sudah tujuh kali lupa barang. Diingat, delapan kali. Tegur kesalahan sekarang. Yang kemarin tidak usah diingat. Supaya anak belajar apa itu mengampuni. Sekarang kalau misalnya mau, boleh juga. Saya juga tidak anti-anti banget, tapi kalau tidak bisa dihindari, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mau bisa, boleh saja. Mengganti kalimat yang pertensi negatif dengan kalimat positif. Misalnya daripada berkata, jangan teriak-teriak, diganti, yuk nak, kita berkata-kata lemah lembut. Kamu itu jangan males, harus belajar, kita ganti. Kamu anak rajin, kalau kita rajin belajar, kita diberkati. Yaitu sepanjang bisa digantikan, digantikan. Atau kalau misalnya anak sudah mau ketabrak, jangan lari, atau stop. Masih bisa diganti dengan kata stop. Tapi sebisa mungkin, kalau bisa diganti, tapi kalau memenekankan, selama itu tidak punya kebiasaan terus-menerus, itu masih boleh. Itu yang namanya, kalau dari mendisiplin yang tidak membangun, maka sekarang yang membangun. Cara mendisiplin yang benar, yaitu fokus untuk anak. Mendisiplin yang salah, fokus pada diri sendiri. Jadi kalau mau mendisiplin, misalnya mendisiplinnya ini dengan perkataan, dengan nasihat, dengan amarahnya, boleh. Tapi harus demi si anak, bukan demi diri sendiri, bukan demi nama besar keluarga, bukan karena jabatan. Kasih contoh, biar gampang. Anaknya nakal. Nak, kamu tuh jangan nakal. Mama ini guru ngetingga. Kamu malu. Bikin malu orang tua. Itu bukan ide anak, tapi mengurus nama besar. Bapaknya ustadz, bapaknya pendeta. Nak, kamu tuh jangan nakal. Papamu ini, aku ini, kalau si bapaknya sendiri, karena ibunya juga berkata, papamu, kalau si bapak sendiri, bapaknya ustadz, bapaknya pendeta. Kamu tuh nakal. Bikin malu, papah. Ya, anak merasa, ini ayah sedang mengurus nama besarnya. Lebih baik berkata begini, kalau kamu nakal, kamu nggak disukai sama teman-teman. Kalau kamu nakal, ya kamu dinilai nakal, karena kamu berbuat nakal, nanti teman-teman menjauhi kamu. Kan kamu rugi. Kalau kamu, kamu. Demi kamu, demi kamu. Kalau kamu nilainya jelek, ya kamu nggak niklas. Kalau kamu nggak niklas, terus-menerus, lama-lama otak kamu, kamu tuh pandai sebenarnya, tapi mau dilatih. Tapi kalau kamu nilainya jelek, ya masa depan kamu gimana? Jadi kita selalu demi si anak. Jangan demi diri sendiri. Mau lemah lembut, mau teriak, itu hanya masalah bagaimana menanamkan. Teknisnya. Diulang-ulang, pihak otoritas masuk alam bawah sadar. Kalau diulang-ulangnya positif. Diulang-ulangnya demi anak. Akhirnya anak tahu bahwa orang tua itu mencintai dia, bukan mencintai dirinya sendiri. Kata-kata tajam melukai perasaan. Tapi kalimat yang positif, justru akan menjadi jalan kehidupan. Oke. Sampai di sini. Selesai. Ada waktu 25 menit, 30 menit untuk tanya-jawab. Silahkan kalau mau bertanya, boleh ditulis. Saya akan pecah dulu aja per apa namanya file-nya. Saya stop dulu.